Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan pada pembahasan tentang hadis Hassan Hassan di Gairi Mohon maaf Sebelum kita membahas tentang Hassan di Gairi Maka akan saya jelaskan mengenai sedikit Ada kemarin yang ingin saya perjelas lagi Di dalam Hassan di Gairi Ada kata-kata begini Disini adalah Tidak termasuk atau bukan-bukan hadis-hadis Yang sudah dimutlakkan kepada Atau diilhakan Atau dibawakan kepada hadis mungkah Atau yang menuju kepada hadis yang mungkah Hadis mungkah itu apa? Yaitu apabila ada hadis Misalkan kita memiliki Kita sudah mentahiris mengeluarkan semua hadis Ada lima Ada sepuluh Atau lima Ada lima Satu hadis Ada lima periwayatan Ada jalur lima riwayat Satu, dua, tiga, empat, lima Ada lima riwayat Kita temukan satu hadis Disini hadisnya Orang-orangnya Soduk Atau kahsikoh Hadis yang dia bawakan Menyelisihi Satu, dua, tiga, empat Menyelisihi empat Riwayat ini Maka Hadis ini Dinyatakan mungkah Maka yang hadis tersebut Tidak dapat dihukumi sebagai khasan didati Meskipun soduk Oke, paham? Nah, tetapi disini ada lagi Kita punya hadis Hadis satu Tetapi Satu makna Atau satu lafaz Tetapi disini ada periwayatan Hanya ada lima Kita temukan lima riwayat Disini kita teliti Ternyata ada satu Disini periwayatannya do'ir Sudah jelas do'ir ya Tetapi Karena do'ir Menyelisihi empat orang ini Empat orang Empat riwayat ini Maka hadisnya menjadi Matruh Nah, kedua hadis ini Tidak akan pernah bisa Naik kepada Hasan Hasan Ligoiri juga Tidak akan pernah Meskipun dia Do'ib Dia tidak akan pernah Dapat pertolongan Matruh dan mungkah Tidak akan pernah Dapat pertolongan Nah, begitu Jadi, maksudnya adalah Bukan termasuk hadis-hadis Yang mungkah Kita masuk kepada Hasan Ligoiri Wa'amal hasanu Ligoiri Fahuwama Fi isna Dikimasturun Yaitu Apabila Hadis tersebut Yang pertama adalah Intinya begini Hadis Hasan Ligoiri itu Yaitu Apabila Kita mendapatkan Hadis Do'ib Dan hadis Do'ib tersebut Tidaklah Do'ib Tidak Tidak Sangat-sangat-sangat Do'ib Tetapi Do'ib yang tingkatannya Biasa Do'ib saja Nah, bagaimana kriteria Do'ibnya disini Nanti akan dijelaskan Intinya adalah Pertama hadisnya Do'ib Kita punya Tiga Tiga riwayat Hadis sama-sama Hadis Hadisnya sama Tapi ini ada Tiga Tiga riwayat Satu ini adalah Hadisnya Do'ib Kita punya disini Hadis Do'ib Kemudian disini Kita punya hadisnya Hasan Bidadi Hukumnya Hasan Bidadi Karena periwayatannya Soduk Disini orangnya Do'ib Ya kan Disini orangnya Do'ib Kemudian disini ada orang yang Sikoh Sikoh berarti menjadi suhi Oke, kita disini Membahas tentang Yang dua ini Disini ada Hasan Bidadi Kemudian disini punya Do'ib Tapi biasa Do'ibnya Digabungkan Diketemukan Maka kedua ini Hadis Do'ib Yang biasa ini Akan diangkat Derajatnya oleh Hasan Bidadi Menjadi Hasan Bidadi Ini namanya adalah Mutabik Atau Syahid Kalau syahid Itu adalah Hadis-hadis yang memiliki Kesamaan dalam Lafat atau makna Sedangkan Mutabik Itu Yang memiliki Jalur periwayatan Yang sama Misalkan Misalkan disitu ada Diriwayatkan dari Sohabat yang sama Kemudian setelah Sohabat yang sama Diriwayatkan dari Tabi'in yang sama Kemudian Misalkan Setelah tabi'in ini Pencar Setelah tabi'in ini Pencar Ada disini Diriwayatkan dua orang Atau tiga orang Nah, kemudian Dikumpulkan Maka disini namanya Mutabik Akan tetapi Kalau ketika disitu Beda-beda periwayatan Dari orang-orang yang beda Tetapi hadisnya sama Lafatnya sama Atau maknanya sama Makanya namanya syahid Akan tetapi disana Para ulama lain Juga mengatakan Syahid ataupun mutabik Itu sebenarnya sama Tidak ada berbedaannya Oke Sudah tahu Jadi berbedaan Yang ada yang mengatakan Berbeda Ada yang mengatakan sama Oke kita baca disini Wa'amal hasanun dikwiri Fahuwa ma'afi isna diki masturun Nah, orang-orang yang Yang saya katakan tadi Yang do'ib tadi Yang pertama adalah Orang yang do'ib Itu adalah Isnatuhu mastur Perawinya mastur Mastur itu apa? Yaitu Mayakunu adlan fi zahir Mayakunu adlan fi zahir Mungkin dalam Secara zuhir Dia adin Tetapi Walatukrah adalah Tukhutadin Tetapi tidak diketahui Adalah secara batinnya Atau intinya Belum disikohkan Kita belum mendapatkan Satupun para ulama yang mengatakannya Siqoh Itu namanya mastur Begitu Atau ada yang mengatakan Siqoh Ada yang mengatakan Tidak siqoh Kemudian tidak mampu Mentarjih Maka itu juga namanya mastur Nanti hadisnya tetap Hadis do'ib Tetapi karena ada Pertolongan dari Hasan Lidati Dia akan naik menjadi Hasan Kemudian Belum ditahkik Atau belum ditahkik oleh Para ulama besar Untuk ulama hadis Yang mengatakan bahwa Dia siqoh Juga bukan orang-orang Yang lalai dalam Ibadahnya Atau dalam Praktah syariahnya Dia tidak banyak Salahan dalam Meriwatkan Meriwatkan hadisnya Dia tidak tertutup Sebagai orang yang pendusta Karena pendusta Nanti akan jatuhnya Kepada hadis apa Bisa jadi dia ke hadis Mau untuk Misalkan karena kajit Terus kemudian Juga tidak dikatakan Bahwa orang tersebut Orang yang fahsik Maka dialah diangkat Dikuatkan oleh Mutabi Atau syahid Maka dia akan naik Kepada derajatnya Sa'ah hasan Ligayri Wal mutabi Maru'iya bil labdi Mutabi itu Yang diriwayatkan Dengan lafad Nah disini ada Berbedaan lagi Wal mutabi Yang diriwayatkan Dengan lafad Wasyahidu maru'iya bil Bil makna Sedangkan syahid itu diriwayatkan Dengan makna Tapi tadi ada lagi Berbedaan lagi Kalau kita cek di dalam Istilahnya itu Punyanya imam Ibn Hajar Yaitu Nuh badetika Bahwa Disitu Apabila terjadi Kesamaan Apa namanya Periwayatan Atau seorang Perawinya itu sama Kemudian berbencar Nanti pecah Maka disitu Namanya mutabi Tetapi kalau Memiliki makna Atau lafad Nanti akan menjadi Memiliki Makna yang sama Akan menjadi syahid Misal Contohnya adalah Yaitu hadisnya Yaitu hadisnya Nah hadisnya Hadis orang mutallis Itu Masih bisa naik Derajat Hasan Ligayri Lakin Lammata ba'ahu Abu Yahya Atayminyu Karena Hasanah Karena disitu Ada pengikut Yang bisa Menguatkan Atau dari Riwayat lain Tadi Satu Dari sini Misalkan ada Namanya Hushaymin Hadisnya Do'ib Kemudian Di riwayat Satunya Lagi Ada namanya Yahya Abu Yahya Ataymin Orangnya Suduk Misalkan Hasal Hadisnya Maka Hadis yang Tini Mengangkat Yang Tini Akan menjadi Hasan Ligayri Wahukmul Hasan Annahu Yuktajubihi Kasuhi Wa inkanala Yalha Hakubihi Rudbatah Nah Hukumnya Menggunakan Hadis Hasan Baik Hasan Ligayri Ataupun Hasan Ligayri Itu Sebagaimana Hadis Sohiyah Itu Bisa Digunakan Atau Bisa Dijadikan Hujah Atau Dahlil Dahlil Meskipun Hadis Hasan Tidaklah Derajatnya Sama Seperti Hadis Sohiyah Nah Dari Sini Apa Yang Dapat Kita Ambil Bahwasannya Sekarang Banyak Orang Mengatakan Hadis Ini Doi Hadis Ini Doi Padahal Belum Melakukan Penelitian Secara Komprehensif Ataupun Secara Teliti Sebagaimana Para Ulama Terdahulu Meneliti Sebagaimana Imam At-Tirmidi Berapa Banyak Orang Yang Mengatakan Bahwa Hadis Hadis Yang Tisoh Yang Di Dalam Kitab Sunan At-Tirmidi Itu Banyak Yang Doi Kemudian Disebarkan Di Masyarakat Ini Hadis Doi Kenapa Tidak Melihat Tidak Memandang Dari Sisi Lain Bahwasanya Imam At-Tirmidi Itu Mensuhikan Hadis Menghasankan Hadis Berdasarkan Mutata'at Berdasarkan Syawahid Yaitu Dengan Cara Pertolongan Pertolongan Seperti Dan Ini Koidah Yang Sudah Dibangun Oleh Para Ulama Sejak Dama Dahulu Dari Imam Abhakim Mulai Awal Dari Para Ulama Dari Dahulu Dari Ulama Ulama Mulai Zaman Salaf Sampai Kepada Akhir Mulai Dari Imam Ibn Solah Imam Jaludin Asyudi Imam Ibn Hajar Banyak Dari Para Ulama Yaitu Dengan Cara Menaikkan Derajat Yang Goib Dengan Syarat Syarat Tadi Itu Naik Kepada Hasan Ligoyri Sebab Adanya Hasan Ligoyri Hasan Ligoyri Akan Naik Kepada Sahih Ligoyri Sebab Adanya Sahih Ligoyri Ini Perumpamaan Adalah Sebagaimana Seperti Hanya Orang Dikatakan Misalkan Ada Seseorang Yang Sakit Misalkan Dia Tidak Bisa Berjalan Ada Orang Buta Tapi Bisa Berjalan Kedua Ini Saling Memberikan Pertolongan Juga Bisa Yaitu Dengan Cara Apa Dengan Cara Satunya Menggendong Orang Yang Buta Ini Menggendong Orang Yang Tidak Bisa Jalan Sehingga Orang Yang Tidak Bisa Jalan Ini Bisa Memberikan Petunjuk Jalan Arah Maka Itu Juga Akan Menjadi Menjadi Baik Itu Adalah Ketika Doif Doif Biasa Dengan Doif Biasa Itu Juga Akan Bisa Naik Kepada Hasan Ligayri Disini Ada Doif Biasa Dengan Doif Biasa Itu Akan Bisa Naik Kepada Hasan Ligayri Doif Biasa Ketemu Dengan Hasan Lidati Akan Naik Kepada Hasan Ligayri Hasan Lidati Ketemu Sahih Lidati Akan Naik Kepada Sahih Ligayri Oke Nah Maka Disini Misalkan Ditemukan Para ulama Mengatakan Oh ini Hadisnya Memang Asilnya Doif Tetapi Karena Dia Naik Derajatnya Bisa Menjadi Hasan Ligayri Sebab Daripada Pertolongan Pertolongan Yang Yang Lainnya Misalkan Ada Ada Orang Itu Sakit Bisa Stadium Empat Ada Yang Masih Bisa Diubati Misalkan Orang Bantu Pilat Berarti Ini Hasan Masih Bisa Ada Orang Sakitnya Bisa Sampai Misalkan Operasi Tapi Bisa Sembuh Itu Hadisnya Doif Ada Orang Sudah Sakitan Sudah Stadium Empat Sudah Tidak Bisa Diubati Maka Ini Doif Jiddan Kalau Sudah Doif Jiddan Itu Tidak Bisa Naik Kepada Derajat Hasan Maka Disitu Yang Tidak Bisa Digunakan Bahkan Masih Bisa Digunakan Sebagai Padoil Otoil Ahmad Makanya Tidak Mudah Mengatakan Oh ini Doif Belum Melihat Kepada Seluruh Seluruh Periwayatan Para Ulama Terdahulu Itu Sangat Terliti Untuk Bisa Meneliti Bahwa Ini Hadis Suha'i Ini Hasan Makanya Sungguh Aneh Apabila Kemudian Enak Mengatakan Ini Doif Digunakan Tapi Imam Syafi Banyak Menggunakan Hadis Doif Pertanyaannya Apakah Imam Syafi Tidak Tahu Dengan Cara Seperti Ini Pastinya Tahu Berarti Yang Bermasalah Siapa Yang Bermasalah Mungkin Kitanya Kita Belum Belajar Ilmu Hadis Secara Dalam Akhirnya Hanya Membaca Secara Kitab Kitab Tadi Kita Sudah Tahu Ini Hadis Doif Iya Memang Doif Tetapi Belum Diteriti Ulang Didatangkan Penolong Penolong Namanya Syafaat Atau Syahir Atau Mutabid Makanya Tetap Yakinlah Dengan Ulama Ulama Kita Yang Jelas Salatnya Sampai Kepada Para Penulisnya Kemudian Sampai Kepada Rasulullah S.A.W Imam Menolak Untuk Mengatakan Jami'ul Sohih Tetapi Disitu Intinya Adalah Imam At-Tirbidi Itu Mensohihkan Hadis Menghasarkan Hadis Berdasarkan Mutabaat Berdasarkan Syawahid Begitu Juga Dengan Para Ulama Ulama Lainnya Menghasarkan Dengan Cara Mendaikkan Derajat Yang Biasa Kepada Derajat Yang Tinggi Lebih Tinggi Kenapa Karena Misalkan Ada Satu Hadis Yang Sama Di Satu Orang Sini Kita Temukan Ada Lima Riwayat Satu Sini Mengatakan Hadisnya Kok Begini Ternyata Orang Yang Disini Agak Lemah Ingatannya Agak Lemah Disini Diriwayatkan Orang Yang Agak Lemah Disini Diriwayatkan Orang Agak Lemah Disini Diriwayatkan Orang Yang Agak Lemah Lima Limah Lemah Semua Tetapi Lihatlah Di Dalam Kokidah Ada Mutafi Ada Syawahi Maka Disini Digabungkan Semua Ini Bergabung Menjalin Satu Kekuatan Maka Dia Akan Naik Derajat Menjadi Hasan Hasan Ligo Seperti itu Itulah Kokidah Yang Sudah Dibangun Oleh Para Para Ulama Maka Yakinlah Dengan Guru-guru Kita Ulama Kita Ahlu Sunnah Wal Jamah Yang Selalu Memegang Kerat Namanya Sana Kenapa Karena Imam As-Sawri Mengatakan Apabila Tidak Ada Sana 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 Itu Merupakan Al-Isnatu Minadin Yaitu Sana Itu Merupakan Bagian Daripada Agama Seadinya Tidak Ada Sana Maka Sudahlah Seseorang Kita Berkata Seenaknya Tidak Ada Yang Membantah Kenapa Karena Tidak Ada Sana Tapi Selalu Memegang Sana Keilmuan Agar Bisa Dipertanggung Dari Apa Yang Dia Katakan Syukran Kasiran Al-Hijim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima